Kelas 9 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 223 lagi yaitu sesi keempat Gwilyaran Kamu. Nah disini dengarkan audio 43, Andre sedang menggambarkan lengan robotiknya. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti. Untuk nomor 1 telah dibuatkan. Nah ini dia gambar si Andre menggunakan lengan robotiknya. Gambar 44, Andre dan lengan robotiknya. Nah ini dia. Selamat pagi teman-teman. Saya akan menunjukkan kepada kamu bahwa saya telah membuat sesuatu dari barang-barang bekas. Saya menyebutnya lengan robotik. Lengan ini terbuat dari kardus, sedotan, karet, dan benang. Dengan lengan ini kamu bisa mengambil sesuatu tanpa benar-benar menyentuhnya. Nah lengan ini sama dengan, lengan ini seperti tangan kita. Saya bisa katakan bahwa ini adalah perpanjangan dari lengan kita yang lebih pendek. Kita menaruhnya di pergelangan tangan kita. Kemudian ada sebuah karet yang memegang robotik arm ini, lengan robotik ini. Ini didesain untuk mengikuti pergerakan tangan kita. Benang dilekatkan pada jari-jari, jari-jari kita sehingga kita bisa menggerakkan lengan robotik ini dengan gampang. Kita menggerakkan jari-jari dengan menarik benang-benang tersebut. Nah kemudian kita lanjut pada pertanyaannya. Nomor satu, topik dari pembicaraan tersebut adalah yang A, bagaimana membuat sebuah lengan robotik. Yang B, membuat sesuatu dari barang-barang bekas. Yang C, itu sebuah lengan robotik. Yang D, itu bagaimana mengoperasikan sebuah lengan robotik. Jadi jawabannya adalah yang C ini ya, topiknya adalah sebuah lengan robotik. Kemudian nomor dua, berikut ini adalah bahan-bahan untuk membuat sebuah lengan robotik. Kecuali yang A, kardus. B, benang. C, karet. Dan D, itu adalah lem. Jadi jawabannya adalah lem. Lem tidak ada dalam teks tadi itu ya. Kemudian nomor tiga, kita bisa memasangkan lengan robotik itu pada yang A, yang A, lengan kita, B, tangan, C, jari-jari, dan D, pergelangan tangan. Jawabannya adalah pergelangan tangan. Kemudian, karet dipergunakan untuk yang A, memegang robotik arm, yang B, itu memasangkan atau mengaitkan benangnya, yang C, menggerakkan jari-jari, yang D, menarik benangnya. Nah, jadi jawabannya adalah yang nomor empat ini adalah A, memegang robotik arm itu. Kemudian nomor lima, kita menggerakkan lengan robotik dengan, yang pertama, mengikuti pergerakan tangan kita, yang B, menarik benangnya, yang C, menghubungkan benang ke tengah tangan atau mengaitkan benang ke jari-jari kita, D, memasangkan pada pergelangan tangan kita. Nah, nomor lima ini jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor enam, dari teks, kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita ingin menggerakkan jari telunjuk kanan kita, maka kita harus A, mengencangkan karet pada pergelangan tangan kita, yang B, menggerakkan seluruh jari-jari kita secara bersamaan, yang D, menarik benang yang terhubung kepada jari telunjuk kita, Nah, yang D, menghubungkan benang secara benar. Nah, itu untuk worksheet 47. Jawaban nomor enam adalah yang C. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.